HR di Pertambang, di Alat Berat Alat Berat Jadi ya per 1 April 2011 lah Saya join di PT Komatsu Jadi waktu itu Komatsu nya yang marketing dan support Indonesia Jadi jaman saya masuk itu Komatsu punya 7 perusahaan di Indonesia Gitu saya masuk tuh Ada Komatsu Indonesia Terus ada Komatsu undercarriage Indonesia Ada Komatsu marketing and support Indonesia Lalu ada Komatsu remanufacturing Asia Lalu ada Komatsu Astra Finance Lalu ada Komatsu remanufacturing Indonesia Dan Komatsu Patriot attachment Terus yang dimana akhirnya Komatsu Patriot attachment dan KRI Komatsu remanufacturing Indonesia Itu akhirnya merger Merge Jadi Merger ke KI Jadi Komatsu Indonesia Akhirnya jadi Jadi satu Nah sebelum saya join sih katanya Ada satu lagi Kofi Komatsu forging Indonesia Jadi sebelum saya join Ada forging Cuma Kofi akhirnya merger sama Komatsu undercarriage Indonesia Jadi totalnya terakhir ada 5 Jadi ada Komatsu Indonesia Kami biasa nyebutnya KI Terus Ada Komatsu undercarriage Indonesia KUI Lalu ada Komatsu marketing and support Indonesia KMSI Nah saya di KMSI itu Terus ada Komatsu Astra Finance KAF dan ada Komatsu remanufacturing Asia KRA Tempatnya di antara 5 itu yang agak jauh KRA Tempatnya di KM4 Balikpapan Balikpapan sama Rindang Itu masih saat sisanya mah Jambutnya tapi Paknya di daerah mana itu Sayangnya KMSI itu adalah Tempatnya di Cakun Jadi di dalam Kawasan industrinya United Tractors Jadi Kita disitu Kayak Komatsu Astra Finance Tadinya sempat dilebak bulus Jadi di Apa Kanter ACC Astra Credit Company Terus mereka pindah Akhirnya Kesamat Akhirnya di kawasan United Tractors itu Jadi Disitu ada dua Komatsu Ya Komatsu adalah perusahaan alat berat Yang Bisa untuk tambang Konstruksi Perkebunan Ya Macem-macem sih Sampai kita pun ada Forklift juga Dari tahun berapa Pak 1 April 2011 Makanya Saya bilang kan Tadi 31 Maret Saya masih di Samudera Indonesia Ship Management 1 April ya Saya sudah di Komatsu Nah itu hari Jumat Saya masih ingat Hari Jumat Hari Jumat Waktu itu Bergabung langsung Sebagai HR Supervisor Sampai tahun Sampai 2021 2021 10 tahun 10 tahun 3 bulan Orang lebih 10 tahun 3 bulan 3 bulan Apa yang membuat Pak Tiu Bertindah dari perusahaan Lama Ke perusahaan Komatsu ini Oh waktu itu sih Sebetulnya karena Better income aja Jadi dapet pendapatan Lebih baik Daripada waktu Di Samudera itu aja sih Kalau suasana kerja sih Sebetulnya Antara Samudera Sama Komatsu Ya sama Apa masih ada Suasana kekeluargaan Apa segala macam Beban kerjanya Beban kerjanya Berbeda Berbedanya Satu adalah Personal Iya laut Ngurusnya pelaut Tiba-tiba sekarang Ngurusnya Iya Office lah Karyawan Kantor Ya Struktur pekerjaannya pun Agak beda Sedikit Keuang lingkup pekerjaannya Apa aja Oh di mana Di Komatsu Oh di Komatsu Saya waktu itu HR HR Human Resource Ya Karena kita Afiliasinya Dengan Astra Group Jadi Hampir semua Apa istilahnya Gaya manajemennya Astra Kadang kita ikuti Salah satunya adalah Astra itu Membagi Dunia HR Menjadi 8 pilar Kita pun Ikut 8 pilar 8 pilar HR Itu standar Astra Standar Astra Bukan standar general Oh enggak Bukannya Masing-masing memiliki standarnya sendiri Jadi Saya pun pernah ikut pelatihan Di PPM manajemen Standarnya PPM itu adalah 9 9 box 9 box Nah Sedangkan pernah ikut juga Di 1 CHRP Nah Kalau 1 CHRP Membagi lagi Menjadi 7 Tambah 4 11 11 11 11 11 box Karena Bentuknya 4 Kalau 8 pilar itu kan Bentuknya Lingkaran Lingkaran Saling berkisina Menggungan Jadi 1 lingkaran Besarnya Dulunya sih Sebetulnya 7 pilar Dulu 7 pilar Hanya saja Karena korporat Culture Budaya perusahaan Keberadaannya Agak lebih besar Akhirnya Budaya perusahaan Dipisahkan Dari Pengembangan Organisasi Jadi 8 pilar itu Adalah Pengembangan Organisasi Budaya perusahaan Recruitment Management Berarti Antara Recruitment Selection Terus Ada People Development Management Terus Ada Reward Management Terus Ada Performance Management Ada hubungan Industrial Dan yang terakhir Terminasi Jadi Tidak ada orang Masuk Sampai orang keluar Masuk Emosi Ya Kalau Demosi Itu Masuk Bagian Di dalam Demosinya Karena Apa Dulu Kan Gitu Kalau Misalnya Demosi Karena Pengembangan Organisasi Ya Otomatis Akhirnya Dari Pengembangan Organisasi Muncul Ke Arah Performance Dari Performance Dan People Development Lalu Berhubungan Juga Dengan Industrial Jadi Demosi Itu Bukan Hanya Masalah Perform Yang Kesangkutan Tidak Bisa Terjadi Karena Perubahan Organisasi Jadi Pada Saat Di Pengembangan Organisasi Misalnya Kita Melakukan Evaluasi Jabatan Evaluasi Jabatan Disitu Ternyata Angkanya Dia Tidak Sama Seperti Angka-angka Manager Yang lain Setelah Setelah Evaluasi Jabatan Ternyata Lopoi Dia Di Bawah Berarti Harusnya Posisinya Bukan Manager Supervisor Itu Bisa Saja Terjadi Namun Ada Namun Terkadang Tidak Mungkin Akhirnya Dia Diberikan Pekerjaan Lagi Tambahan Pekerjaan Agar Angkanya Itu Bisa Sama Dengan Manager Yang lain Alias Beban Kerja Angka Itu Dilihat Dari Beban Kerjanya Berarti Pak Yu Mengerjakan Lapan Pilar Itu Lapan 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 Malah Dulu Komansu Komansu Terus Terang Di Komansu Marketing Indonesia Saya Adalah HR Pertama Jadi Sebelumnya Belum Ada HR HR Itu Bukannya Ibaratnya Begini Yang pertama Kali Ketika Perusahaan Itu Ada Dibentu HR Dulu Ada Ada Perusahaan Ada 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 Perumpamaan Seperti Itu Yang Paling Pertama Kali Recruit Orang Yang Pertama Kali Dia Dipecat Ketika Ada Masalah Ketika Sudah Semua Sudah Tidak Ada Dia Yang Terakhir Dipecat Cuma Cuma Kemarin Kenyataannya Adalah Saya Adalah HR Pertama Jadi Saya Bertanggung Jawab Kepada Jadi Atasan Saya Itu Adalah Senior Manager Accounting Jadi Senior Manager Accounting Nah Jadi Bisa Dibilang HR Pertama Saya Pasti Ingat Hari Pertama Saya Kerja Saya Ngadep Biasalah Anak Baru Ngadep Ke Bos Kan Pak Kerjaan Saya Apa Tanya Kerjaan Saya Dia Hanya Yang Bilang Kamu Punya Buku Management Sumber Dari Manusia Enggak Oh Ya Ada Senin Bawa Ya Oke Siap Saya Bila Karena Itu Saya Hari Pertama Hari Jumat Senin Bawa Oke Siap Terus Dia Bilang Pokoknya Hari Ini Kamu Baca Baca Komatsu W Dulu Budaya Perusaha Dari Komatsu Terus Baca Koda Etik Terus Nanti Sambil Dipersiapkan Laptopnya Ya Ya Sudah Saya Full Hari Itu Cuma Mempelajari Komatsu W Dan Koda Etik Semua Yang Tentang Komatsu Lah Hari Selain Saya Bawa Saya Mulai Satu Per Satu Saya Lakukan Oke Dari Recruitment Terus Permintaan Training Kayak Apa Segala Macem Akhirnya Mulai Disusun Disusun Semuanya Disusun Dan Terus Ada Pertemuan Dengan Apa Biasa Kan Kadang Kalau UT Suka Ada UT Kan Udah ISO Jadi Kalau Dia Ada Audit Biasanya Perwakilan Dari Masing-masing Perusahaan Yang Ada Itu Kumpul Dulu Di UT Nah Itu Nanti Kayak Ada Briefing Nah Akhirnya Jadi Kenalan Sama Orang UT Itu Akhirnya Jadi Mempelajari Oh Ternyata Ada 8 Pilar Terus Ada Yang Namanya AGC Astra Green Company Ada Buku Petunjuk Standart Itu Mempelajari Semuanya Akhirnya Yaudah Itu Yang Jadi Dasar KHRD Yang Kalau Mas Jadi Berarti Teori-teori Tentang HR Itu Juga Menyesuaikan Dengan Aliran Ya Mbak Iya Kalau Memang Berarti Aliran Jepang Astra Kalau Astra Hampir Sebagian Besar Karena Produknya Itu Jepang Jadi Ya Lebih Karena Jepang Karena Produk Eropanya Mereka Juga Tidak Terlalu Banyak Karena Salah Satunya Adalah Scania UT Kan Juga Jualan Scania Nah Scania Kan Sweden Nah Selain Scania Paling Produk Lainnya Ya Bangsanya KBMW Itu pun Juga Berbelakangan Ini BMW Atau Apa Gitu Jadi Hampir Sebagian Besar Karena Itu Jepang Gaya Jepang Akhirnya Terus Ya Saya Juga Koordinasi Dengan Komah Su Yang Lain Disitu Mulai Belajar Ada yang Namanya QC Ada yang Namanya TQM Apa Segala Macem Ngomong Soal Budaya Perusahaan Payu Menemukan Tentang Perusahaan Dari Perusahaan Jepang Perusahaan Eropa Amerika Style Sama Kira Kalau Indonesia Atau Lokal Kalau Lokal Indonesia Terus Samudera Indonesia Lokal Itu Lokal Karena Yang Mendirikan Kan Juga Almarhum Pak Sudarko Orang Indonesia Asli Dan Itu Perusahaan Pelayaran Indonesia Pertama Jadi Benar-benar Nasional Company Istilahnya Lokal Baru Mereka Ekspansi Ke Singapura Dengan Bikin Samudera Sipping Line Di Singapura Sekala Macem Itu Lokal Banget Kalau Lokal Saya Sejauh Ini Kalau Waktu Saya Masih Kerja Di SISM Balik Lagi Personal Masing-masing Jadi Jadi Dulu Contoh Dari Timeline Pulang Pulang Kerja Waktu Saya Di Samudera Indonesia Teng Go Semua Teng Go Jam 5 Teng Go Udah Pulang Seberat Apapun Beban Jam 5 Teng Pulang Bisa Dilanjut Pesok Ya Pokoknya Ada Beberapa Taryawan Mungkin Kerja Sampai Malam Lembur Kalau Deadline Gimana Kenapa Terus Terus Sesa Juga Karena Misalnya Hubungan Sama Ini Kalau Nggak Dikerjakan Kapal Nggak Oh Iya Itu Ada Bagian-bagian Tentu Kayak Fleet Departemen Fleet Itu Pasti Tenggol Tapi Sebagian Besar Tenggol Jadi Ada Kecewa Gula Sosial Kalau Begitu Pak Ya Nggak Juga Mereka Menikmati Semua Makanya Saya Bilang Kalau Ke Keluargaan Keluargaan Jadi Nggak Ada Yang Kayak Keceburuan Gitu Nggak Sih Gitu Kalau Misalnya Si Di Waktu Di Komatsu Ya Karena Itu Jepang Style Ya Lebih Strik Dengan Disiplin Dengan Segala Macemnya Termasuk Loyalitas Itu Di Utara Ya Kalau Di Jepang Ya Karena Terus Terang Aja Orang Orang Jepang Sendiri Itu Kalau Misalnya Kita Biasa Kalau Saya Mau Ada Orang Jepang Penempatan Di Kita Ada RPTKA Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Nah Dia Keluarin CV-nya CV-nya Dia Mulai Dia Lulus Sekolah Lulus Kuliah Lulus Apapun Sampai Saat Itu Cuma Satu Perusahaan Alias Kalau Komatsu Sudah Komatsu Terus Kalau Toyota Terus Enggak Dia Pernah Komatsu Pindah Toyota Toyota Kalau Di Negara Jepang Budaya Organisasi Seperti Itu Seperti Pimpinan Itu Belum Pulang Belum Pulang Kita Sebagai Staff Enggak Kalau Pulang Keluar Cuma Karena Waktu Itu Iya Ada Beberapa Mala Presiden Mungkin Lagi Enggak Ngapa-ngapain Pimpinan Pulang Dulu Ada Yang Pondernya Seperti Itu Kalau Saco Udah Pulang Gak Baga Elang Cuma Waktu Itu Pimpinan Pertama Saya Itu Waktu Saya Kesana Orang Jepang Dia Memang Workaholic Dia Adalah Orang Malam Pulang Di Banyakan Kita Dia Paling Malam Dia Kadang Pulang Jum 11 12 Segala Macem Karena Apa Mau Enggak Mau Kan Harus Ada Nungguin Nungguin Dia Pulang Karena Buat Yang Nunci Pintu Mati Lampu Apa Segala Macem Nah Saya Lihat Dari Jadwal Yang Nunci Pintu Itu Aja Pulang Njam Berapa Kemungkinan Besar Satu Njam Segini Gitu Kan Nah Bisa Dibilang Kalau Mereka Workaholic Ya Kalau Orang Orang Jepang Memang Seperti Itu Cuma Mereka Lebih Ya Udah Kerja Kerja Pernah Sekali Waktu Satu Sempat Kena Penyakit Nah Dia Seti Malah Nusir Pulang Udah Pulang Udah Pada Malam Udah Pulang Gitu Jadi Dia Gak Mau Apa Karyawannya Itu Pada Sakit Cuma Kalau Jepang Itu Kan Paling Maksimal Kan Disini Paling Tiga Tahun Tiga Tahun Sudah Berarti Jadi Sudah Kayak Rotasi Dari Sananya Ya Paling Ada Beberapanya Yang Sampai Enam Tahun Sesanya Tiga Tahun Ganti Tiga Tahun Ganti Tiga Tahun Lagi Nah Saya Dengar sih Katanya Budaya Mereka Setia Loyalitas Kepada Satu Tuhan Itu Sebetulnya Mengambil Dari Salah Satu Sejarah Mereka Zaman Era Tokugawa Kenam Jadi Dulu Kita Pernah Dengar Kisah 47 Ronin 47 Ronin Yang Dimana Dia Setia Kepada Tuhannya Yang Sudah Meninggal Sampai Membalaskan Dendam Tuhannya Nah Itu Dan Kejadian Itulah Mereka Akhirnya Loyal Yang Tuhannya Namanya Ronin Jadi Samurai Tidak Bertuan Adalah Ronin Kehilangan Value Kehilangan Jalan Hidupnya Jadi Tuhan Itu Seperti Apa Dewa Karena Kehilangan Pimpinannya Seperti Kehilangan Tujuan Hidupnya Dan Buda Itu Masih Dipakai Walaupun Tinggal Residunya Berapa Pasen Tapi Masih Sampai Jadi Yang Kejadian Waktu Itu Kan Tuhan Yang Mereka Kan Dihianati Oleh Daimyo Sebelah Akhirnya Meninggal Di tangan Daimyo Terus Mereka Semua Jadi Ronin Waktu Itu Tokugawa Kenem Kalau Tokugawa Kenem Bilang Gak Boleh Balas Dendam Tapi Mereka Tetap 47 Ini Ingin Untuk Balas Dendam Nah Akhirnya Balas Dendam Berhasil Ngebunuh Itu Jadi Mereka Tetap Setia Pada Tuhannya Membalaskan Dendam Tuhannya Ya Akhirnya Mereka Mendapatkan 47 Itu Mendapatkan Kematian Terhormat Ya Itu Kan Terhormat Disana Sepuku Bunuh Diri Harak Kiri Tapi Di depan Tokugawa Jadi Benar Benar Terhormat Seperti itu Nah Itu Dibawa Sampai Budaya Mereka Saat ini Bahwa Mereka Loyal Pada Satu Tuhan Budaya Jepang Itu Hebatnya Seperti itu Membawa Masih Membawa Nilai-nilai Lama Dalam Kondisi Industriel Yang Lebih Maju Bahkan Dalam Kondisi Setelah Perang Dunia Dimaju Daripada Amerika Sekalipun Tapi Dengan Nilai-nilai Lama Di Sesudah Makanya Kalau Pas Perang Dunia Saya Pernah Ngobrol Sama Salah Satu Jadi Pas Perang Setelah Perang Dunia Kedua Jepang Kembali Ke Nol Jadi Mereka Membangun Lagi Kaisarnya Waktu Itu Hanya Bertanya Satu Hal Berapa Guru Yang Masih Ada Yang Nggak Meninggal Jadi Yang Ditanya Guru Ada Berapa Guru Berapa Banyak Guru Jadi Mereka Membangun Dari Sektor Itu Berkembang Jadi Jepang Yang Sekarang Cara Itu Diikuti Oleh India India Itu Dalam Rapat Dewan Itu Selalu Membahas Tentang Kedidikan Kedikan Karena Walaupun Kondisi Negaranya Mayoritas Di Bawah Garis Bumiskinan Hanya Diakini Hanya Peridikanlah Jalan Untuk Merubah Situasi Itu Ya Mereka Bawa Juga Contoh Kaizen 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 Improvement Yang kita Kenal dengan Kaizen PDCA Sebetulnya Itu kan Dari Budayanya Mereka Juga Yaitu Improvement Pelan-pelan 5S Ya Kalau 5S Kan Berbeda Kaizen PDCA Plan Do Check Action Jadi Pelan-pelan Jadi Contohnya Adalah Kita tadinya Jualan Pisang Coklat Sekarang Kita jualan Pisang Keju Jualan Pisang Kacang Nah Jadi Itu kan Improvement Jadi Improvement Itu adalah Barang yang Sudah ada Atau sesuatu Yang sudah ada Kita improve Gitu Nah Berbeda dengan Breakthrough Atau inovasi Kan Nol ke satu Barang yang tadi Gak ada Jadi ada Ya Ruangan ini Tadinya Tidak ada AC Jadi ada AC Itu adalah Breakthrough Atau inovasi Tapi yang tadinya AC-nya ini Oke AC-nya kita Rubah Jadi biar Gimana Nah itu Improvement Nah itu Akhirnya Dipraktekan Keseluruh Apa Keseluruh Yang ada Di perusahaan Improvement itu Nah Budaya lainnya Lagi adalah 5S itu Bahwa Salah satunya Adalah kan Kedisiplinan Segala macem Akhirnya Budaya 5S itu Diadok Diadok oleh Indonesia Akhirnya muncul lah 5R Muncul lah 5K Nah itu Itu adalah Adopsi dari Budaya 5S Kan gitu Ya dirapikan dulu Apa segala macem Banyak budaya-budaya Budaya contohnya Yoscek Yoscek Kayak nyebrang aja Harus lihat tangan dulu Biar kiri Biar tepat Jadi memastikan bahwa Ada nama Akhirnya itu Kebawaan juga Ke saat mereka kerja Saat mereka mau pulang Yoscek dulu Masih ada yang nyantel Nggak Listriknya Ininya sudah kekunci Belum Jadi budayanya Jadi seperti itu Kebawaan juga Saat mereka naik mobil Selesai naik mobil Sudah dikunci belum Kondisinya mati Nggak Mobilnya Tapi kan budaya Yoscek Jadi itu Akhirnya terbawa Ya karena saya Waktu di Pomaso Megang safety juga Ya udah Akhirnya jadi Ya mau nggak mau Akhirnya mau pelajar itu Dan ternyata Saking saya mendalami HR Safety Dan saya pernah Waktu itu Begitu Salah satu senior supervisor CRGA Resign Waktu itu kan Diminta juga Untuk megang GA Yuk Kalau pengen GR sebentar Yaudah Oke Megang GA Akhirnya Saya kan HR GA ESR Environmental Social Responsibility Dimana Ngurusin CSR Juga Misalnya Ada bencana Atau apa Terus Nurusin safety Juga Sekala macam Nah disitu Akhirnya Jadi belajar Ternyata HR GA SH CSR Dengan background saya Sebagai psikologi Lepas Artinya lepas Lepas Oh lepas Lepas Jadi ngepas Istilahnya Memang Dasarnya HR Psikologi Gitu ya Psikologi itu bisa jadi Dasarnya HR Karena kita ngurusin manusia Dasarnya GA Itu salah satunya Juga psikologi Karena ada yang namanya Psikologi kerekayasaan Gitu Nah itu adalah Merekayasa Misalnya tempat Bagi kenyamanan Si manusianya Ergonomi ya Ergonomi segala Ergonomi itu juga ada materinya ya Ada Gak tau di kampus ini Diajarkan ekor Baru akan Baru akan ya Dengan adanya Saya masuk ke kampus itu Perubahan Kurikulum Saya yang pertama kali Saya usul adalah Hilangkan corporate culture Budaya perusahaan Karena apa Karena budaya perusahaan itu nanti Pada saat masuk perusahaan Coba kalau saya mengajarkan Budaya perusahaan QC Atau budaya perusahaan Kaizen improvement Saya ajarkan ke mahasiswa Kalau mereka tidak masuk Perusahaan Jepang Lalu ya sama aja Gak bisa digunakan Akhirnya yang bisa diajarkan Di Apa Budaya perusahaan Hanya teori Menurut saya Kalau teori Mendingan gak usah Akhirnya Saya ubah Jadi psikologi keselamatan Makanya kadang Teori bio itu juga Sesuai dengan karakteristik Gitu Sesuai dengan karakteristik perusahaan Ini aliran manan gitu ya Iya Aliran Amerika Terkadang budayanya Mungkin saya pernah Ke perusahaan rokok Kelihatan dari cara Membuat presentasi Antara orang Amerika Sama orang Jepang Saya waktu itu Ini Pak Ke KIC Datang ke perusahaan Amerika Datang ke sana Staffnya pada pakai kaos Kitanya ke sana Pakai baju yang rapi ya Pak Maksudnya kan Kalau kita Mereka di kampus Ada ujian Macem-macem Baju rapi Sapu kelihatan Gitu ya Ternyata setelah saya Ke perusahaan Ke perusahaan Amerika Pakai jeans Pakai kaos Apa namanya Dari lux aja ada Dari perbedaan gitu Ini praktisnya Kemudian Untuk hal-hal yang berkaitan Dengan misalnya perusahaan Jepang nih Jalan begini Begini ya Sini kosong Gak apa-apa Tapi arusnya kan harus begini ya Pak Iya Ada jalurnya yang harus Ada jalurnya Walaupun di tengah itu kosong Iya Beda prinsip Saat perusahaan Amerika Prinsipnya kan efisiensi Efektivitas gitu kan Kalau perusahaan Jepang Ada jalurnya begini Di tengah kosong Ya kalau di Amerika Di kritikan Nah itu Value-value seperti itu Banyak itu kan Sebenernya mereka bawa value Dari negara yang masing-masing Cara buat slide presentasi Juga kelihatan Slide presentasinya orang Amerika Banyak Bisa 60 slide 80 slide Mereka tuh kayak Ada pakem Satu slide Hanya boleh Enam baris Tulisan Satu slide Enam baris Enam baris tulisan Kayak mereka Kayak ada pakem Pakem sendiri gitu Istilahnya kayak Kadang cuma ada gambar doang Sama berapa tulisan Satu kalimat Itu Langsung lihat di slide Berbeda dengan Jepang Satu slide itu Bisa 12 grafik Masuk di situ Sampai kecil-kecil Kalau tak ada 12 Bersana Amerika itu Slide presentasinya Ada animasinya Iya Sampai ada Saya ngeliat itu Kayak seperti Membuat Apa namanya Semi film gitu Memang Gitu Memang Kalau Amerika gitu Jadi Dia ingin Customer yang Dijelaskan Itu Ngerti sejelas-jelasnya Alias Dengan slide yang Begitu banyak Kalau Jepang Menginginkan Customernya Gitu Yang dijelaskan di slide Mengerti data Semuanya Jadi seluruh data Dimasukkan Nyebutnya data Ya makanya Saya bilang Kalau di Jepang itu Satu Slide itu Bisa 12 grafik Itu data semua Isinya Makanya kan Kalau gayanya Jepang kan Speak by data Datamu mana Gitu Gitu Kalau Amerika Enggak Dia lebih ke arah Ya ini Kronologisnya Ceritanya begini Gitu Menarik sih Pak Melihat presentasinya Perusahaan yang Amerika Iya Model Amerika itu Karena Kita itu dimanjakan Dengan animasi Betul Kemudian Tampilan yang menarik Dalam presentasinya Tapi kalau Jepang mungkin Agak membosankan Karena Paling 2 slide Paling 2 slide 3 slide Mereka 3 slide Jadi udah banyak banget Jadi kita memang Benar-benar Ngomong yaudah To the point Apa adanya Sedangkan Makanya kayak Kalau meeting bulanan Gitu Maksudnya meeting bulanan Paling cuma 1 jam 1,5 jam Itu seluruh departemen Udah ngomong Dalam 1 jam 1,5 jam Tapi kalau Mungkin meeting Amerika Yang Saya punya sepupu juga Kerja di perusahaan Amerika Itu Itu 1 orang Bisa 2 jam Kayak presentasi Itu 1 orang Bisa 2 jam Gitu Itu karena Emang Oh slide-nya 60 slide Kadang gitu Sampai 60 slide Nah itu Suruh saya Ya gitulah Akhirnya Saya berkecimpung Di HRD itu Akhirnya ngurus Semuanya Akhirnya Satu persatu Saya tahu Ini proses ini Ini proses ini Proses ini Proses ini Dilibatkan dalam Penilaian kinerja Dilibatkan di dalam Penggajian Apa segala macam Akhirnya jadi ngerti Semuanya 8 pila itu Yang berat Mana Pak? H.I Hubungan industri Kenapa? Karena hubungan industri Itu Misalnya Kita orang baik Misalnya Kita orang baik Itu agak susah Pak Masa hubungan industri Karena hubungan industri Salah satunya Di saya kan Udah PKB Perjanjian kerja Bersama Jadi dimana Ada Itu Rapat Istilahnya Negosiasi Dengan syarikat kerja Beratnya itu Bisa berhubungan Dengan Value kita Enggak Pak? Kalau value Enggak Cuma Istilahnya Bukan value Kayak Itu berhubungan Dengan Rasanya Kadang orang Indonesia Enggak enakan Sedangkan di H.I Enggak bisa Ya Mohon maaf Kalau situ melanggar Ya Situ SP1 Ya Mohon maaf Kontraknya habis Yaudah selesai Kalau Orang Indonesia Enggak enak Kasian dia Dia masih punya Anak siang Gitu-gitu Nah Kalau H.I Enggak bisa Pokoknya industri Enggak bisa Situ Enggak bisa Oke Out Saya juga pernah Sampai Ditelepon Orang tuanya Ibunya Ini kan Biasanya Kita kan Apa adanya Lolos Tidak lolos Dapat dipertimbangkan Ketika tidak Disarankan Itu orang tuanya Telepon Menyari aksesnya kita Telepon Nangis-nangis Tolong Pak Anak saya ini Sudah setian tahun Jadi penjaga parkir Di domara Pengen dapat pekerjaan Yang layak Tapi kita Orang yang Disitulah profesional Kita Dinci ya Karena Orang profesional Itu bisa Membedakan Mana Emosi Mana Kita harus Menesampingkan Itu Tujuan Objektifitas Nah itu Kerjaan I.R. Itu Industrial Hubungan Industria Itu itu Karena kan Kita yang Ngasih SP Hubungan Industria Salah satu Pekerjaannya Adalah Yang ngasih SP Ngasih SP 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 Dia juga Yang memutuskan Untuk Tidak Diperpanjang Karena PKWT Kan tetap Hubungan Industrial Istilahnya Bagian Recruitment Seleksi Nge-recruit Selesai Jadi Nah dikasih Kehubungan Industrial Untuk PKWT Atau PKWTT Cuma kan Karena waktu itu Cuma saya aja Jadi yaudah Jadi kayak semuanya Cuma Saya akhirnya Bisa memisahkan Mana kerjaan Sebagai hubungan Industrial Mana kerjaan Sebagai seleksi Nah itu Pada saat Waktu itu pernah Ada yang karyawannya Kontraknya habis Nggak diperpanjang Yaudah Kita harus ngomong Bahwa Anda Tidak diperpanjang Nah itu Kadang-kadang Segen Orang Indonesia Kan gitu Makanya saya bilang Yang berarti Itu hubungan Industrial Bukannya kita tega ya Tapi Kita berpikir itu Sebagai perpanjangan Tangan perusahaan Jangan sampai Yang persangkutan pertama Kalau memang dia Mau gak mau Harus Tidak disarankan Atau mau gak mau Harus Di PHK Misalnya Itu semua adalah Perspektif kita Untuk Yang terbaik Yang terbaik Bagi perusahaan Lagipula juga Kita kadang Menjalankan Kebijakan Dari atas juga Contohnya Kayak waktu itu Saya terus terang Saya pernah ada yang Saya tidak perpanjang Kontraknya Karena memang Kebijakan Dari atasan Gitu ya Soalnya posisinya Adalah waktu itu Yang tidak saya perpanjang Itu adalah Cleaning service Obey Kontraknya habis Tidak saya perpanjang Ya kontraknya habis Ya udah dong Kan gitu Masa mau kita Mau kita perpanjang Terus kita bilang Oke kalau kamu masih Mau bekerja disini Kan gitu Kalau kamu memang Masih mau bekerja disini Waktu itu kita Akhirnya pengurusan Untuk office boy Kita sudah dialihkan Ke perusahaan lain Ya kamu bisa Silahkan Lampar ke perusahaan tersebut Nanti kita akan Ngomong Jadi dia Di bawahan Perusahaan tersebut Gitu Waktu itu Ya Ya Dapat ancaman Segala macem Lasa itu Kayak gitu Waktu itu Suaminya Yang ancam Pokoknya Ditumbuh di luar Terus segala macem Pekerjaan kita Pekerjaannya sebenarnya Beresiko untuk Tidak disukai orang Memang Makanya saya bilang Saya selalu bilang Kalau lagi saya ngajar Kadang-kadang ada Ada kerjaan HRD Yang kamu bisa dibilang Malaikat Yaitu Pada saat Kamu mau Terima Mau gajian Mau proses Gajian Mau proses Bonusan Kalian pasti Akan dipandang Bagaikan malaikat Karena Mereka akan Dapat gaji Atau gak Dapat bonus Tapi di sisi lain Ya Itu kalian Juga akan Dipandang Sebagai dewa Kematian Karena Karena kalian yang SP Kalian juga terminas Bisa jadi yang paling dimusungi serikat Bisa jadi Cuma Sejauh ini sih Saya sama serikat Di Tempat saya Kemarin Di perusahaan Itu masih deket Masih deket Oh deket Sama ketua serikatnya deket Dari mulai ketua serikat yang pertama Terus Diganti yang kedua Terus diganti lagi yang sekarang Itu deket Bahkan ketua serikat yang terakhir itu Mereka nobar Nonton bareng Nonton bioskop bareng Saya sudah tidak di perusahaan tersebut Nonton bareng Masih diajak Masih nonton bareng Sampai segitunya Yang pentingnya Jaga komunikasi aja Ini ada aturan pemerintah Ini ada kebijakan perusahaan Nah Sehingga jadinya begini Kita kasih gitu Kita kasih option Kalau kamu minta ini Berarti Porsi budgeting ini Gerani Jadi mereka dikasih pertimbangan Pertimbangan Jadi mereka akhirnya ngerti Jadi sebenarnya konflik itu Karena mereka tidak memahami Seutuhnya perusahaan Iya Kalau saya sih Saya jelasin Ini aturan perusahaan Ini aturan pemerintah Sehingga Secara pemerintah Kita tidak melanggar apapun Karena Sebagian besar Kayak Kalau kita lihat demo-demo Dimana gitu Dari serikat Tidak jauh Urusannya benefit Gitu Tidak jauh urusannya benefit Jadi ketidakadilan ya Terkait misalnya Oh ini Kita Merasa Ras gitu Sebenarnya Pernasanya gak jadi seperti itu Ya kalau yang demo-demo gitu Iya Cuma kalau waktu kemarin Di perusahaan saya kan Karena posisinya semua Udah di atas WMR Bahkan yang level terendah pun Udah di atas WMR Jadi Hampir tidak ada yang Urusan benefit sih Urusan apa Pak? Enggak Mereka Biasanya mereka Hanya urusan Di apa Pas saat perundingan PKB aja Perundingan PKB juga gak terlalu Bentroknya gak terlalu sekali sih Yang penting kan saya ada komunikasi Sama mereka itu Istilahnya komunikasi yang Apa Yang baik Apa segala macem Ya Alhamdulillah ya Sampai sekarang Komunikasi yang baik Komunikasi yang baik itu Ya bisa dibilang sih Gimana ya Ya Mereka nobaran Saya masih diundangkan Berarti kan komunikasinya Masih baik Kalau sekarang Itu aja sih Intinya kan komunikasi Cuma ya itu Memang di beberapa perusahaan Di HRD secara umum Pekerjaan paling tidak enak Ya hubungan industrial Yang paling enak Dari 8 pilar itu Yang paling enak apa? Ya people development Karena Mentraining orang Satu lagi reward Ngurusin kombin Kombensasi benefit Karena kita pasti Dianggap malaikat Wah Kalau ngeliat itu Terus ada lagi gajian Kan gitu Bentar lagi bonusan Itu yang paling enak Itu udah Berarti kan Kalau ngurusin itu ya Pak Pak Yu kan terkadang Kalau beberapa teman-teman HR kan terkadang Melihat Saya harus ngasih gaji Yang gajinya Lebih kering daripada saya Oh iya Itu memang Itu itu Kedasinya Dulu pernah manager Salah satu manager saya Waktu itu Manager saya Ngomong HRD itu Adalah jabatan Dimana kita harus Berbesar hati Melihat orang yang Gajinya lebih tinggi Dari kita Even dia anak kemarin sore Yang baru masuk setahun Iya Sampai gitu Ya itu memang Udah dari awal sih kita Udah dari awal Artinya Berbesar hati itu kan Harus ditanamkan dari awal Udah dari awal banget Ketika teman-teman disini Tahu-tahu penempatan Pada saat saya Mau mendapatkan penugas Jadi awalnya kan Saya HRD Nggak Nggak ngurusin gaji Benar-benar Nggak pegang gaji Urusan gaji Nggak Saya hanya Pegang di lemburan Jadi Ngitung lemburnya Doan Nah itu Ngitung lemburnya Doan Habis itu Data lembur Saya kasihin ke Manager saya Jadi Urusan gaji Udah dia Terus Mulai Per-2013 Apa ya Per-2014 Awal Saya baru dilibatkan gaji Ya cuman Sebelum dilibatkan Waktu itu Direktur saya udah ngomong Ingat ya Yuk Kamu akan melihat Orang gaji Di atas kamu Nah ini Istilahnya Harus berbesar hati Kamu dengan hari itu Oh siapa Nah waktu itu pun Nggak dikasih semua Saya hanya Karena saya supervisor Jadi supervisor ke bawah Jadi managerial Nggak saya pegang Waktu itu gitu Nah baru Pas Saya jadi senior supervisor Apa ya Kalau nggak salah 2015-16 Baru Se-managerial Pegang Ya memang harus Berbesar hati Mau nggak mau Suka tidak suka Ya memang gitu Cuma ya Enaknya adalah Gitu sih Akhirnya kita Dipandang sama Taryawan tuh Sebagai Malaikat lah Istilahnya gitu Istilahnya Doanya Bagus-bagus Semua ke kita Kalau urusan Pelatihan People development Urusan Apa Reward tuh Pasti doanya Bagus semua Berbanding terbalik Kalau kita Pas jadi Dewa kematian Itu doanya jelek Semua Udah doa jelek Terus belum Di Apa Diancem lah Mau ditungguin lah Gitu ya Gitu lah Udah pernah semualah Berarti kita Ya Kayak gitu kan Kita rawat Didoakan Jelek Iya Cuma ya Kalau mau jadi HRD Sejati sih Istilahnya Harus ngerasain semua Ya bagaimana Dia mau bisa Jadi seorang Manager HRD Kalau misalnya Dia belum pernah Recruitment Bagaimana dia Kalau dia mau Jadi manager HRD Kalau dia belum Pernah megang Apa Pegajian Cuma terkadang Bukan masalah kita Belum pernah ya Pak Terkadang itu kan Bebannya Saya pernah Punya Rekan Teman Dia pegang Perusahaan Logistik Tapi kantornya Tiga di Krawal Di Suria Citar Ada satu Di KIS ada dua Dan HRD Cuma dia sendiri Nah Terkadang Hal-hal seperti itu Yang buat dia itu Akhirnya Ya butuh Pihak luar Untuk membantu Khususnya Psikotest Iya Karena beban dia Kalau psikotestnya Mungkin iya Cuma kan dia minimal Harus tahu Proses Proses Recruitment Karena kan dia harus Bikin Perencanaan Perencanaan Di dalam Proses Recruitment Perencanaan dari ini Jadi Kalau gak pernah Ngerasain Ya gimana Mau naik ke atas Minimal Pernah merasain Makanya kan Saya waktu itu Sebetulnya Punya strategi Waktu pernah Saya jadi Supervisor Pas Diperan Dikanya Yuk Paling pas Di bawah kamu Ada berapa Tiga Saya bilang Kenapa Tiga Satu orang itu Nanti akan Megang Recruitment Selection Sama People Development Jadi urusan Jadi urusan Segala macem Itu dia Nah satu orang Nanti akan Megang performance Management Sama reward Jadi urusan Penggajian Lembur Apa Segala macem Itu dia Nah satu Satu lagi Baru mereka Hubungan Industriel Sama Terminasi Cuma Per Periode Waktu Dituker Jadi Dituker Misalnya Per dua tahun Dari sini Ke sini Sini Kesini Yang orang Sini Kesini Berarti Pak Ini punya Berapa Staff Sayangnya Waktu itu Cuma Pernah Ada Satu Satu Berarti Tuker Mau Akhirnya Dijentralis Semuanya Lalu Di tahun Berapa Ditambah Satu Ditambah Satu Cuma Apa Performernya Kurang Sehingga Kontraknya Gak Panjang Terus Akhirnya Masuk Lagi Satu Kan Gitu Masuk Lagi Satu Yaudah Pas Dia Masuk Satu Gak Lama Kemudian Yang Satu Awalnya Resign Yang Awal Resign Karena Udah Punya Anak Dua Terus Lagi Kondisi Udah Punya Anak Satu Terus Kondisi Ambil Besar Anak Kedua Dia Udah Mulai Repot Kan Gitu Ya Udah Resign Ternyata Saya Dengar Buka Usaha Petsop Buka Usaha Petsop Dan Dia Udah Punya Tiga Cabang Satin Berarti Alhamdulillah Berhasil Terus Yaudah Nggak lama Kemudian Saya keluar Itu Resign Ngomong Soal Usaha Di Luar Sebenarnya Saya Pernah Dapat Ngomongan Juga Sama Teman HR Dengan HR Kalau Saya Jangan Punya Usaha Di Luar Karena Kita Kerjanya Berhubungan Sama Ngurusin Perusahaan Orang Dan Orang Ini Ngubungin Saya Malam Malam Terus Jam 11 Jam 10 Orderan Pertama Itu Dari Jam 11 Malam Itulah Kenapa Kadang Saya Tidak Ada Perasaan Kasian Mereka Bekerja Sejauh Ini Meninggalkan Anak Istri Yang Tanya Perusahaan Tapi Dibayar Dengan Terima Kasih Karena Nggak ada Lembur Orang Loperator Nggak ada Lembur Loyalitas Tidak Batas Saya Pun Pas Masuk Masuk Sudah Tidak Ada Lembur Jadi Terutama Di Astra Group Di Astra Group Grade 4 Ke Atas Staff Engineer Ke Atas Itu Udah Gajinya Itu Udah Mengabsorb Lemburnya Mereka Hanya Saja Kalau Mereka Satu Minggu Masuk Mereka Dapat Namanya Juti Pengganti Jadi Pada Saat Mereka Masuk Di Hari Libur Itu Ya Cuma Klinik Mati Ternyata Akhirnya Saya Malah Belajar Banyak Menjadikan Memang Passion Kalau Enggak Passion Berat Makanya Pada saat Saya Najar Gini Apa Yang Saya Dapat Di Dunia Praktisi Pada Saat Saya Dimulai Dari Saya Di Jiva Terus Di Lug TKI Terus Di BNSP Lalu Di Columbia Cash and Credit Kalau Waktu Saya Di Samudera Indonesia Sampai Saya Di Komatsu Saya Ajar Atau Betulah Kepada Mereka Sehingga Mereka Jadi Oh Jadi Ilmu Praktisinya Gini Jadi Gak Hanya Dapat Teori Doang Makanya Saya Waktu Pas Kemarin Ada Perubahan Kulikulum Satu Hal Yang Saya Coretkan Langsung Berdaya Perusahaan Karena Itu Hanya Bisa Ngajarin Teori Doang Saya Gak Bisa Ngajarin Praktek Karena Takutnya Mereka Beda Perusahaan Kalau di kampus Berarti Dianjelin Otomatis Kurusan Jepang Budaya Kurusan Jepang Ya Secara umum Jadi Contohnya Matakulia Komben Secara umum Mereka harus Nguasain Cara Buat Struktur Skala Upah Saya Ajarin Skala Upah Sesuai Peraturan Menteri Nomor Satu Terus Mereka Harus Standar Kompetensinya Kalau Mereka Neluskan Kemungkinan Besar Ngelamar HRD Start Nah Standar Kompetensinya HRD Start Kan Satu Bisa Bikin Jobdesk Yaudah Saya Ajarin Analisis Jabatan Gimana Campe Jadi Jobdesk Tugasnya Gampang Udah Coba Tamu Buat Jobdesk Satang Di rumah Gimana Terus Kompetensi Yang kedua Kan Adalah Pengurusan Gaji Ya Saya Ajarkan Secara Umum Proses Penggajian Itu Kayak Gimana Terus Sampai Mereka Akhirnya Merti Bikin Apa Bikin Apa Aja Proses Penggajian Excel Gimana Hitung Hitung Gimana Sampai Akhirnya Saya Ajarkan Juga Kayak Pajak Pahasilan Itu pun Juga Slide Presentasinya Gak Dari Saya Tapi Dari Dirjain Pajak Langsung Langsung Mengajarkan Sesuai Aturan Pemerintah Secara Umum Sampai SOP Bagaimana Cara Membaca Kebijakan MSDM Ya Membaca Kebijakan MSDM Gampang Aja Sih Istilahnya Saya Ajarkan Aja Cara Kepada Mereka Bagaimana Cara Buat SOP Urutannya Segala Macem Terus BPJS Saya Pun Juga Nganjarnya BPJS Bukan Saya Buat Slide 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 BPJS Saya Langsung Saya Berikan Ke Mereka Jadi Akhirnya Mereka Tahu Oh Praktek Ini Oh Ini Nah Makanya Saya Pun Dari Situ Saya Ngerti Budaya Perusahaan Gak Bisa Kalau Diajarin Di Kampus Soalnya Ya Nanti Mereka Belajarnya Pada Saat Mereka Masuk Tergantung Budayanya Masing-masing Kalau Di Kampus Paling Bater Budaya Perusahaan Ngajarin Apa Hanya Teori Aja Budaya Perusahaan Apa Aspeknya Apa Sudah Gitu Cuma Kalau Secara Praktisi Kan Sulit Kalau Mereka Tidak Masuk Ke Sebuah Perusahaan Atau Mereka Bikin Perusahaan Berarti Budaya Mereka Sendir Itu Dunia HRD Ya Kalau Kerja Sampai Malam Biasanya Kalau Penilaian Kinerja Kerja Sampai Malam Lagi Audit Itu Pasti Sampai Malam Pokoknya Udah 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 Ngerti Kapan 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 Masukkan Bagi Teman Teman Yang Belajar Untuk Mau Menjadi HRD Apa Berbesar Pikiran Dan Hati Itu Doang Karena Bisa Itu Berbesar Hati Melihat Orang Gaji Di Atas Kita Itu Aja Itu Harus Berbesar Hati Benyaga Rahasia Karena Hampir Semuanya Adalah Rahasia Termasuk Rahasia Personal Iya Personal Bahkan Orang-orang Yang mungkin Dalam Tadapetik Beban Perusahaan Iya Semuanya Itu Adalah Rahasia Jadi Setiap Perusahaan Pasti Ada Aib Ya Enggak Setiap Perusahaan Setiap Orang Juga Ada Maksudnya Aib Aib Yang Mungkin Mungkin Ya Saya Gak Tau Mungkin Ada Yang Manipulasi Di Barang NG Kemudian Manipulasi Di Masalah Produktif Pintar Jauh-jauh Waktu itu Saya pernah Ngobrol Sama HRD Yang lain Itu HRD Di tempat Disuruh Mencari Celah Dari Aturan Ada Situ Ada Kelihatan HRD Diminta Untuk mencari Celah Dari Aturan Fungsinya Adalah Nanti Kebijakan Dari Perusahaannya Adalah Celah Tapi Yang suruh Tanggungjawab HRD Oh itu Di grup Saya Ikut Grup HRD Yang saya ikuti Ya Sesantara Sesama Ya udah Ketawa aja Karena Memang itulah Kejadiannya Kadang-kadang Diminta Untuk mencari Celah Aturan Ya kan Kayak Celah Aturan Contohnya PKWT Kan Celah Aturan Zaman Cipta Kerja Belum Keluar Kan Jelas PKWT Yang boleh Di PKWT Kan Yang boleh Di PKWT Kan Adalah Pekerjaan Yang Sifatnya Project Ya kan Yang Sifatnya Project Atau Yang Dia berada Disupporting Bukan Di Korbisnis Jadi It's Working Business Kalau Korbisnis Harus PKWT Cuma kan Beberapa Banyak Perusahaan Yang bilang Bahwa Kalau PKWT Provision Cuma 3 bulan 3 bulan Susah Untuk nilai orang Sekarang Harus Melalui Makang Dulu Untuk PKWT Nah Jadi Tahap Itu Memberatkan Si Sebetulnya Tidak Magam Apa Karena Nah Itu kan Akhirnya Banyak Perusahaan Mencari Setelah Mencari Celah Pemagangan Itu jelas Bahwa apa Itu untuk Fresh Graduate Fresh Graduate Masuk Magam Ya kan Fresh Graduate Masuk Bisa dengan Magam Ya Nanti Nanti Ada Ketentuan Ketentuannya Harus Buat Program Segala Macem Tapi Akhirnya Banyak Perusahaan Mencari Celah Siapapun Masuk Magam Berkaitan Dengan Jaminan Dan hak Dari Orang Yang Bekerja Disitu Dia Bisa Mungkin Bisa Dikeluarkan Tanpa Tanpa Jaminan Tanpa Tanpa Kompensasi Ya Gak usah Kompensasi BPJS Juga Berpengaruh Magam Akhirnya Itu banyak Perusahaan Mencari Celah Pokoknya Masuk Perusahaan Gua Magam Dulu Padahal Aturan Tentang Magam Udah Jelas Bahwa Magam Itu Hanya Untuk Fresh Graduate Dan Satu Lagi Adalah Harus Ada Program Yang Mau Apa Tapi Kan Akhirnya Ya Udah Kayak Orang Kayak Akhirnya Jadi Berlapis Dulunya PKWT Langsung PKWTT Kali Ini Gak Magam PKWT PKWT Ya Itu Langkah Yang Panjang Untuk Membuat Kita Apa Ya Bekerja Kalau PKWT Kalau PKWT Langsung Bisa Jadi Abis Magam PKWT Udah Lima Tahun Udah Udah Terpanjang Cari Lagi Yang Mudah Yang Lebih Bagus Nah Terkadang Di kantor Kenaikan Jabatan Ini Pak Indikator Itu Tidak Berdasarkan Data Memang Tidak Permasalahan Berdasarkan Bapak Suka Iya Itu Di beberapa Perusahaan Saya pun Kalo Lagi Diskusi ARD Itu Ya Semua Tergantung Khususnya Masih Oke Termasuk Penilaian 360 Derajat Bagian Dari Penilaian 360 Derajat Rakan Suka Pimpinan Suka Yang Terjadi Sebetulnya Di KHRDN Itu Adalah Bukan Penilaian 360 Derajat Tapi Penilaian Sepihak Dari atasan Terhadap bawah Itu aja Berarti kita berperan Dengan idealisme Kita Ya Mau gak mau Ya itulah Yang terjadi Makanya Tadi saya bilang Bagi Orang yang Mau masuk HR Harus berbesar Pikiran Berbesar Hati Karena Pasti Kejadian Tidak Semuanya HR Itu Bagus Misalnya Saya Tahu Sendiri Kalau Pemaks Itu Bagus Makanya Tidak Bahkan Itu Di Beberapa Temen Yang Ternyata Dia Kerja Di Perusahaan Customer Kemaksud Itu Bila Kalau Kemaksud Kan HR Udah Bagus Jadi Di Beberapa Orang Bilang Bahwa Tidak Semua Perusahaan Sebagus Itu Ke HRDN Pengelolaan SDM Masih Banyak Perusahaan Perusahaan Yang Istilahnya Lebih Parah Dari Lebih Hancur Kita Melihat Perusahaan Bagus Wah Segala Macem Wah Ini Perusahaan Udah Gede Udah Segala Macem Tato Pas Kita Masuk Kompor Ke Dalam Bleh Hancur Bisa Banyak Menjadi Yang Kayak Saya Bilang Mau Berbesar Pikiran Berbesar Arti Pada Saat Kita Perusahaannya SOP Bagus Tiba-tiba Misalnya Resign Pindah Ke Perusahaan SOP Tidak Bagus Setiap Mau Nanya Ini Aturannya Gimana Ya Tinggal Dibuat Aja SOP Apapun Dibuat Aja Ada Yang Kayak Gitu Ada Makanya Berbesar Pikiran Dulu Sama Berbesar Hati Ya Harus Pinter-pinter Menempatkan Diri Tuh Teman-teman Dinamika Di Dunia HR Itu dulu Ya Untuk podcast Hari ini Terima kasih